Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang kedua memang kontennya kelihatannya ya, tapi calon nanti dari peserta karyanya akan membuat acara ini menjadi lebih mengasihkan, makanya nanti Bapak dan Ibu Guru tidak stay tune disini, mungkin menekan ke lapangan gitu kan, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa alasan kenapa kita mendesain atau mengadakan acara ini, yang pertama adalah Bapak Ibu mengajar atau guru itu konon sebagai sebuah provisi juga, Seperti halnya dokter gitu kan, dan sebagainya, nah sebagai sebuah provisi, maka kita dituntut untuk mengetahui, memahami dengan baik hal-hal yang detil terkait dengan provisi kita sebagai seorang guru, Jadi kalau saya analogikan dengan dokter, Bapak Ibu, kalau kita ke rumah sakit, itu dokter itu kan bisa melakukan diagnosa, sakitnya apa, tindakan yang akan dilakukan apa, alatnya yang digunakan apa, obatnya apa, itu menunjukkan dia sebagai seorang profesional, Begitu juga dengan guru, begitu juga dengan guru, kita harus memahami seluk beluk detil terkait dengan profesi kita, baru kita bisa layak disebut sebagai seorang profesional, Jadi kalau kita ditanya, Bapak Ibu, metode yang digunakan itu apa ya, kan ada orang yang biasanya begitu kan, jawaban standar kita selama ini adalah, Metode kita adalah metode yang paling banyak, paling mudah disebabkan oleh siswa, tidak salah, tidak salah, cuma persoalannya kalau misalnya orang yang bertanya, Kita terus mendesak kita secara detil, bisa Bapak Ibu jelaskan, metode yang mudah itu seperti apa, gitu ya, kira-kira apa ya, Bapak Ibu, ya, mungkin kita agak sedih kelabakan, ya, itu yang pertama, Bapak Ibu, jadi kita di acara ini, di workshop ini, akan belajarlah lebih detil hal-hal yang terkait dengan profesi kita, Yang kedua, Bapak Ibu guru, alasan yang kedua adalah bahwa dunia pendidikan itu sangat dinamis, sangat-sangat dinamis, ya, Oleh karena itu kita sebagai, apa, guru, sebagai seorang profesional, dituntut untuk mengikuti dinamika dalam dunia pendidikan, ya, Segala hal, segala hal, dinamika dalam dunia pendidikan, kita harus mampu mengikutinya, kita tidak dalam kesempatan ini tidak bicara secara spesifik tentang gurikulum apa, tidak, ya, tidak bicara seperti itu, Gurikulum 2006, gurikulum 2016, tidak, tidak berbicara ke situ, kita lebih bicara kepada hal-hal yang bersifat teknis dan universal, Yang di semua negara, saya kira ini juga diajarkan, dipahami oleh guru, jadi yang namanya inquiry learning, inquiry based learning, Itu pasti diajarkan juga di negara-negara lain, pasti, nah, disinilah dinamikanya, Bahwa kita dituntut untuk memahami hal-hal seperti itu, karena itu, Bapak-Ibu guru, ketika nanti bertanya, Tolong tidak bertanya tentang gurikulum spesifik, karena karena-anak juga tidak paham lah gurikulum 2013 itu seperti apa, Gue berbicara seperti apa, dan sebagainya, HTSB, jadi, kalau bertanya, hal-hal yang seperti yang umumnya, yang akan disampaikan nanti, Itu kira-kira, Bapak-Ibu guru, dua hal yang menjadi rasional atau alasan kenapa kita mengadakan acara ini. Kemudian terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada LPI Ketorik Bin Ziat, Kemudian juga kepada seluruh manajer, Bapak-Ibu, kepala sekolah, Wabil khusus kepada SMA Ketorik Bin Ziat, Yang telah memberikan fasilitas segalanya untuk acara ini, Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik, Dari pemerintah kita semua. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.